Itu yang paling penting bukan hanya pembukaan aktivitasnya, tetapi juga kepatuhan terhadap syarat-syarat yang dibuat. Lalu perlu juga edukasi kesehatan bagi seluruh masyarakat, jadi intinya bagaimana mereka bisa melakukan screening mandiri sebelum pergi, berangkat, apapun aktivitasnya termasuk menonton di bioskop. Nah screening mandiri itu kan bisa dilakukan melalui aplikasi peduli lindungi. Aplikasi peduli lindungi ini terus terang bukan hanya soal untuk mengetahui syarat vaksin, tetapi juga sebagai alat bantung untuk tracing. Karena bisa jadi seseorang itu kontak erat atau berada dekat dengan seseorang yang terkonfirmasi positif di satu tempat, dan kita bisa tahu tempatnya di mana. Oleh karena penggunaan aplikasi peduli lindungi ini sangat baik untuk upaya kita melakukan tracing.